Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sohbi wa ma'ala Amma abad Bapak dan Ibu Serta anak-anakku Keluarga besar SD Mubuang Yang disawah diramati oleh Allah Suatu ketika Umul mu'minin Aisyah r.a Pernah ditanya Tentang bagaimana Ahlak Rasulullah Beliau menjawab Kulubuhul Al-Quran Bahwa ahlak beliau Ahlak Rasulullah itu adalah Al-Quran Artinya apa? Artinya Apabila kita ingin mengetahui Bagaimana ahlak Rasulullah Maka Jawabannya ada di dalam Al-Quran Maka bisa diibaratkan Bahwa Rasulullah tersebut Merupakan Al-Quran yang berjalan Karena apa? Karena segala perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran Beliau pasti laksudakan Dan segala larangan yang ada di dalam Al-Quran Beliau pasti tinggalkan Itulah ahlak Rasulullah Anak-anak dan bapak dan ibu sekalian Keakungan budi pekerti atau ahlak Rasulullah ini Diakui tidak hanya oleh keluarganya saja Atau sahabatnya saja Atau sanak familinya Tetapi oleh musuhnya pun Orang-orang Rasulullah Ahlak Rasulullah ini Diakui Bahkan Orang-orang Rasulullah itu Memberikan gelar kepada Rasulullah Sebagai Al-Amin Karena Karena Rasulullah Mempunyai empat sifat yang terpuji Yaitu Sitiq Amanah Fatonah Dan Tabrik Itulah keakungan ahlak Rasulullah Bapak dan ibu serta anak-anakku Keluarga besar SD Mutual Ahlak secara bahasa dapat diadikan sebagai suatu peringai Tingkah laku Budi pekerti Atau sifat seseorang Nah ahlak islami Atau bisa disebut juga sebagai ahlak islam Adalah ahlak yang bersumber Dari Allah dan Rasulullah Ahlak islami ini Bersifat terpuka Dan dapat menunjukkan bahwa seorang itu Sebagai seorang yang muslim yang baik Atau seorang muslim yang tidak baik Itulah ahlak islami Ahlak yang dicotohkan oleh Rasulullah Bapak dan ibu Serta anak-anakku Keluarga besar SD Mutual Rahimah Bumbuwa Ruang lingkup dari ahlak islami ini Diterbagi menjadi dua Yaitu yang pertama Ahlak terhadap Allah Dan yang kedua Ahlak terhadap Sesama mahluk Allah Ahlak terhadap Allah itu Berdiri tolak pada keyakinan dan kesadaran kita Bagaimana manusia Bahwa Allah itu merupakan Satu-satu rajat yang wajib kita sembah Atau Ahlak terhadap salmanusia Banyak sekali di dalam Al-Quran Mengatur hubungan antara salmanusia Tidak hanya Hubungan atau larangan Yang menyambut hal-hal negatif saja Misalnya membunuh Menyakuti badan Mengambil hak Atau barang milik orang lain Tanpa alasan yang dibenarkan Dan lain sebagainya Tetapi lebih dari pada hal tersebut Sampai di dalam Al-Quran Mengatur bahwa Menjaga perasaan orang lain itu Diatur di dalam Al-Quran Tidak boleh menyebabkan baik Atau peran orang lain Kepada orang lain Tidak Itu ahlak terhadap sama manusia Kemudian Ahlak terhadap lingkungan Lingkungan di sini Diartikan sebagai Suatu hal yang ada di sekitar manusia Bisa berupa Tungguhan Bidatang Atau berdalai Benda mati yang lain Itu lingkungan Nah Ahlak terhadap lingkungan ini Ada perintahnya Dengan tugas manusia Yaitu sebagai Khalifah Di bumi ini Sebab Khalifah Manusia Mempunyai tugas Untuk melestarikan Dan memakburkan bumi ini Nah itulah Jakupan dari ahlak selama ini Baik Baik Bapak Dan Ibu Setaraan aku Mahkep Saris Tentual Kita sebagai orang Islam Lanjut Meneladani Akhlak Rasulullah ini Akhlak Rasulullah ini Ya akhlak Islam ini Meneladani akhlak Rasulullah itu Adalah sebagai Wujud Cinta kita Berhadap Rasulullah Dan meneladani Akhlak Rasulullah Akhlak Islam ini Merupakan salah satu jalan Untuk mendekatkan diri Kita terhadap Allah Kiranya hanya ini yang dapat saya sebekan Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu billahi minan shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'aluan Anin nabai al-adhim Alladihum fihi muhtalifuan Kalla saya'alamuan Summa kalla saya'alamuan Alam naj'alil arda mihadam Waljibala awtadam Wa khlaqanakum aswajam Waj'alna naumakum subatam Waj'alna al-layla libasam Waj'alna al-nahara ma'asham Wabanayna fawqakum sab'an wa hidadam Waj'alna syirajam wa ha'ajam Wa an'zalna minal mu'siratima An'zajajam Linukrija bihi haqba wa nabatam Waj'alna tin al-fafa Inna yaum al-faslika na mi kota Yaumayum fahu fissurifatatuna afwajam Wa kutihati sama'u faqanat s'abawabam Wa syiratil jibalu faqanat s'abawabam Inna jahannam aqanat smir-sodam Dit-tawinam a'abam Labisina fiha ahqaba La yadukuna fiha barda wa la sharaba Illa hamiman wa wasaqan Cazaa'u wa wa faqan Inna hum kanu la yarujuna hisaba Wa qadzabu bi-ayatina kizaba Wa kulla shay'in ahsoynaahu kitaba Faduku falan nazidakum illa adaba Inna lil muttakinama faza Hadaiqa wa a'naba Wa qawai ba'at s'abawabam Wa qa'san lihaqa La yasmawuna fiha lawan wa la kizaba Cazaa'am mir rabbika ato'an hisaba Rabbis samawati wal arudi Wa ma ba'inahum ar-rahman Wa ma ba'inahum ar-rahman La yambikuna minhu khitaba Yawma yakum ur-rahman wal malayikatu soffal La yataqallamun La yataqallamuna illa man adina la ur-rahman Wa qa'ala sawabam Dhalikal yaumul haqqa Faman sya'at ta'khoda ila rabbihi ma'aba Inna anadarnakum adaban qariba Yawma yandurul mar'uma qaddamat syada Yawma 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 Telah dilangkak jahga Telah bersalah kelompongan Semoga ada panggak yang diletakkan Jika Allah menghendaki Amin Altyazı M.K. Altyazı M.K.